Pendekar bunga merah jilid 1. Tembok besar selaksali itu bukan hanya sebutan kosong belaka. Tembok itu sudah dibangun sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Beberapa ratus tahun sebelum Masehi, manusia telah mulai membangun tembok besar itu. Chin Sihuong Ti, 259-210 sebelum Masehi, Kaisar Kerajaan Chin juga mempunyai jasa besar dalam membangun tembok besar itu. Akan tetapi, pembangunan besar-besaran, setelah di dalam zaman seribu tahun lebih itu para kaisar terus-menerus berusaha membangunnya, terjadi pada dinasti Beng. Ketika cerita ini terjadi, 1449, pembangunan juga dilanjutkan oleh Kaisar Yen Chong atau juga dikenal dengan nama kecil Chu Si Senin dan julukannya Ceng Tung yang masih muda juga melanjutkan pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh kaisar-kaisar terdahulu semenjak Kerajaan Beng berdiri. Pembangunan yang luar biasa besarnya itu tentu saja mengorbankan banyak keringat dan tangis dan darah rakyat jelata. Sistem kerja paksa diterapkan, karena pemerintah tidak mungkin mengandalkan tenaga pasukan saja. Dan tidak ada orang yang mau bekerja membangun tembok besar secara sukarlah. Untuk membayar dengan upah mahal, kerajaan juga tidak kuat, karena pembangunan itu melibatkan tenaga ratusan ribu orang. Apalagi di waktu musim dingin, penderitaan para pekerja sungguh berat. Banyak yang mati kedinginan, membeku bersama tembok yang sedang digarapnya. Tembok yang sesungguhnya merupakan benteng penjagaan untuk menahan serbuan bangsa liar dari utara. Namun, hasilnya kerja paksa ini, setelah pekerjaan itu makan waktu beratus bahkan seribu tahun lebih, memang menakjubkan sekali. Tembok benteng yang kokoh kuat, melintasi gunung, mendaki puncak menuruni jurang, dengan panjangnya yang tidak kurang dari selaksali, enam ribu kilometer lebih, membentang dari timur ke barat, melingkar-lingkar bagaikan seekor naga yang kepalanya menghadap ke timur. Pada suatu pagi, di luar kota Wilai, kurang lebih 50 li sebelah barat laut kota Raja Peking, di atas tembok besar yang sunyi sepi karena di situ bukan merupakan pos penjagaan, seorang pria berusia sekitar 35 tahun nampak duduk termenung seorang diri. Kabut pagi menyelimuti tembok besar, dan perlahan-lahan sinar matahari yang muncul di timur mulai mengusir kabut itu. Perlahan-lahan kabut itu bergerak, membubung ke atas dan menipis sehingga akhirnya mulailah nampak pemandangan indah dari atas tembok. Bukit-bukit dan jurang-jurang, dan tembok besar melingkar-lingkar di antara bukit-bukit. Indah sekali. Tembok besar itu masih dilanjutkan pembangunannya, namun letaknya sudah jauh dari situ, tidak kurang dari ratusan li. Pria itu menghela nafas panjang. Biarpun pembangunan itu dilaksanakan jauh dari situ dan dia tidak dapat melihatnya, namun dia sudah banyak mendengar tentang kesengsaraan rakyat yang mengerjakannya. Dia tidak menyalahkan kaisar. Kaisar Chengtung hanya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh kaisar-kaisar yang mendahuluinya. Mula-mula kaisar Tacu, Cugoan Chiang, sebagai kaisar pertama kerajaan Beng, dibantu oleh General Suta, melanjutkan pembangunan tembok besar yang sudah dimulai sejak seribu tahun lebih yang lalu. Pekerjaan ini dilanjutkan oleh kaisar-kaisar berikutnya dan kaisar Chengtung juga tidak mau ketinggalan. Tidak kaisar tidak dapat dipersalahkan. Tembok besar itu memang penting sekali untuk pertahanan, untuk membendung gelombang serangan bangsa liar dari utara. Lalu siapa yang harus dipersalahkan? Rakyat menderita, rakyat yang hidupnya sudah miskin itu, ditambah beban kerja paksa membangun tembok. Pria itu bertubuh sedang dan tegap. Usianya baru 35 tahun, namun rambutnya di bagian atas dan depan pelinga sudah mulai bercampur uban sehingga nampak kelabu. Wajahnya gagah, dengan tekukan-tekukan yang keras, matanya tajam seperti maceraja wali, dan sepasang kaki dan tangannya kekar. Bahkan di punggungnya tergantung buntalan pakaian dan pedang. Namun pakaiannya berbentuk pakaian pelajar yang longgar. Kabut sudah terbawa angin dan diusir oleh sinar matahari. Hawa udara tidak begitu dingin lagi, bahkan nyaman dengan hangatnya sinar matahari pagi. Tiba-tiba terdengar orang bernyanyi, atau lebih mirip dengan orang membaca sajak. Pria itu mendengarkan dan segera memperhatikan dengan muka mengandung keheranan karena dia mengenal sajak itu. Satu di antara sajak-sajak terkenal dari penyair Pai Chiu Yei, 772-848, di jaman dinasti Teng dia mendengarkan dengan kagum, dalam bulan ke-12 tahun ke-8 salju turun tebal terus menerus selama 5 hari semua bambu dan pohon binasa dalam dingin. Lalu apa yang terjadi dengan para petani setengah telanjang? Ketika aku melihat keluarga-keluarga dusun itu dari 10, 9 atau 8 amatlah miskin angin utara menghujam seperti pedang. Namun mereka tidak berpakaian cukup untuk lindungi tubuh mereka. Hanya dapat menyalakan api dengan daun dan ranting duduk sedih di malam hari. Menanti datangnya fajar aku melihat selama musim dingin yang kejam petani-petani menderita amat sengsara. Pada waktu itu aku mempunyai gubuk dengan pintu tertutup memakai baju bulu dan selimut dari sutera kasar. Aku mendapatkan kehangatan waktu duduk ataupun tidur. Sungguh beruntung terbebas dari lapar dan dingin. Juga aku tidak perlu membanting tulang di ladang. Yang memperhatikan ini semua aku merasa sungguh malu dan katanya diri sendiri. Orang macam apakah aku ini? Pria itu hafal akan sajak ini yang menggambarkan kemiskinan dan kesengsaraan petani di musim dingin. Sebagai bekas penasihat di istana, dia adalah seorang patriot yang banyak menulis tentang rakyat, bahkan pernah dia memprotes kerja paksa dan protes ini membuat dia kehilangan kedudukannya. Akan tetapi, siapakah yang menyanyikan sajak itu di tempat sesunyi ini? Pria itu bangkit berdiri dan menjenguk keluar tembok. Seorang laki-laki bongkok menuntun onta. Dialah yang bernyanyi tadi. Siapa lagi? Di situ tidak ada orang lain. Pria itu tertarik sekali. Seorang penuntun onta berusia kurang lebih 50 tahun dan pakaiannya compang camping. Membaca sajak tulisan Pai Chiu Yei. Bukan main. Selagi dia hendak memanggil, tiba-tiba dia melihat debu mengepul di depan, di luar tembok besar dan nampaklah belasan orang penunggang kuda. Orang-orang Mongol, siapa lagi? Yang menarik perhatian pria itu, orang terdepan di rombongan itu adalah seorang gadis cantik berpakaian putri Mongol yang nampak gagah. Keria duduk di atas kudanya membuktikan bahwa ia mahir sekali menunggang kuda dan busur serta anak panah di punggungnya, pedang bengkok di pinggangnya, juga menunjukkan bahwa gadis cantik itu bukanlah seorang wanita lemah. 12 orang pria yang mengawalnya juga kelihatan kekar dan gagah perkasa. Tentu orang penting, pikir pria di atas tembok besar. Mungkin putri seorang kepala suku akan tetapi mau apa ia di sini? Mendadak terjadi hal yang tak diduganya sama sekali. Penuntun ontak itu tiba-tiba meloncat ke atas punggung ontanya dan melarikan ontanya menghampiri rombongan itu. Setelah berhadapan, si bongkok itu memaki, Anjing-anjing Mongol, sekali ini kalian bertemu aku, jangan harap dapat pergi hidup-hidup mendengar ancaman itu, tentu saja rombongan orang Mongol menjadi marah. Putri itu membalikan kudanya dan membiarkan 12 orang pengawalnya menghadapi si bongkok yang sombong itu. Agaknya para pengawal Mongol itu pun malu untuk mengeroyok seorang tua bongkok yang berpakaian seperti orang jembel. Mereka adalah prajurit-prajurit dari suku mereka, yaitu suku bangsa Hoirat yang gagah perkasa. Setelah bangsa Mongol yang tadinya menguasai Tiongkok sebagai dinasti Goan dapat diusir sampai keluar tembok besar, bangsa itu terpecah belah dan dikenal sebagai bangsa tartar yang mempunyai banyak suku bangsa. Satu di antara suku bangsa tartar itu adalah golongan Hoirat yang gagah perkasa. Karena itu, 12 orang prajurit yang mengawal gadis cantik itu tentu saja merasa malu untuk mengeroyok seorang tua bongkok. Seorang di antara mereka, yang tinggi besar bermuka kuning, membentak, orang tua bongkok, apakah hengka sudah gila? Hayo cepat kau pergi dari sini atau aku akan memukul remu kepalamu. Hahaha, anjing Mongol yang sudah kalah masih berani berlagak galak. Ingin ku lihat bagaimana engkau memukul kepalaku, si bongkok itu meloncat turun dari atas sontanya dan pria di atas tembok besar itu. Melihat betapa gerakannya ketika meloncat turun itu tangkas sekali. Karena itu dia tidak merasa khawatir, maklum bahwa si bongkok itu mampu menjaga diri. Dia hanya meloncat keluar dari tembok dan diam-diam dia mendekat untuk menonton dan untuk diam-diam menjaga kalau-kalau si bongkok terancam bahaya. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan saja sekelompok orang Mongol membunuh si bongkok yang pandai membaca sajak Pai Ciu Yei itu. Si muka kuning menjadi marah mendengar rejekan itu. Dia pun meloncat turun dari kudanya dengan lagak mengancam menghampiri si bongkok, ditonton oleh kawan-kawannya yang menganggap kawan mereka itu pasti akan dapat membunuh si bongkok. Engkau mencari mampus bentak si muka kuning dan tiba-tiba dia menerjang ke depan, melayangkan tinju kanannya memukul muka si bongkok. Wu-u-u dengan tenaga besar, tinju itu menyambar, akan tetapi dengan mudah saja si bongkok menarik mukanya ke belakang dan tinju itu lewat di depan hidungnya. Sebelum si muka kuning tahu apa yang terjadi, kaki si bongkok dua kali bergerak, menendang lutut kemudian membabat, dan sambil berseru kaget dan kesakitan si muka kuning terjungkal. Kawan-kawan si muka kuning terkejut dan marah. Serentak mereka berloncatan turun dari kuda mereka dan mencabut golok. Juga si muka kuning sudah bangkit berdiri dengan mukanya berubah merah dan mencabut goloknya. Hahaha, kalian orang mongo sudah terlalu sering merampok dan membunuh bangsaku. Sekarang tiba saatnya aku membunuh kalian dua belas orang itu sambil berteriak-teriak geram maju mengepung dan di lain saat golok mereka sudah menyambar-nyambar dari segala penjuru, membacok dan menusuk. Dan sekarang si bongkok memperlihatkan kelihayanya. Biarpun tubuhnya bongkok, ternyata dia dapat bergerak lincah sekali, mengelak dan menangkis dengan kedua tangannya. Kemudian, tangan itu menyambar-nyambar, mengeluarkan angin keras dan para pengeroyok terhuyung ke belakang. Di saat berikutnya, si bongkok sudah mengeluarkan sebatang tongkat butut yang tadinya terselip di pinggangnya. Bersiaplah untuk menghadap Giam Loong, Raja Ahirat bentaknya. Tubuhnya bergerak lagi, didahului gulungan sinar hitam tongkatnya. Selosin orang oirat itu berusaha mempertahankan diri dengan golok mereka, namun sia-sia belaka. Sinar tongkat yang bergulung-gulung itu menyambar-nyambar, terdengar pekik mengerikan dan satu demi satu dua belas orang itu pun roboh dengan dada atau kepala dan leher ditembusi tongkat hitam sehingga mereka roboh dan tewas tak lama kemudian. Habislah dua belas orang itu, mayat mereka malang melintang di depan kaki si bongkok. Pria berpakaian sastrawan tadi menonton dengan penuh kagum, akan tetapi alisnya berkerut, hatinya tidak senang karena dia menganggap si bongkok itu terlalu kejam. Dua belas orang bongol itu tidak mengganggunya, kenapa harus dibunuh seperti itu? Akan tetapi dia mengikuti gerak gerik si bongkok karena melihat si bongkok menghampiri gadis cantik yang masih menunggang kuda. Gadis itu duduk di atas kudanya dengan wajah pucat melihat betapa dua belas orang pengawalnya mati semua. Cepat ia mengambil busur dan anak panah lalu memanah si bongkok dengan tiga batang anak panah berturut-turut. Akan tetapi si bongkok hanya tertawa dan dengan mudah tangannya menangkapi tiga batang anak panah itu. Gadis itu semakin ketakutan, dan membalikan kudanya lalu membedal kudanya untuk melarikan diri. Si bongkok menggerakkan tangannya dan tiga batang anak panah itu menyambar, menancap di perut kuda. Untung gadis itu dapat melompat turun ketika kudanya terhuyung sebelum roboh sehingga ia tidak ikut jatuh terhimpit kuda. Dan si bongkok sambil tertawa-tawa menghampiri gadis itu. Gadis Soirat itu mencabut golok melengkungnya. Ketika si bongkok sudah dekat, ia lalu menyerang dengan galak. Akan tetapi apa artinya serangan gadis itu? Sedangkan dua belas orang pengawalnya saja tidak mampu menang menghadapi si bongkok, apalagi ia. Dengan cepat, si bongkok menangkap tangan yang memegang golok, memuntirnya ke belakang sehingga golok terlepas dan dia lalu mendekat tubuh gadis itu. Lepaskan aku. Lepaskan gadis itu meronta-ronta. Hahaha, merontalah, manis, berontaklah. Sudah ribuan orang gadis diperkosa oleh bangsamu, sekarang giliranmu merasakan bagaimana penderitaan seorang gadis yang diperkosa, tangannya mencengkeram dan menyentak, terdengar kain robek dan baju gadis itu telah dirobeknya terlepas sehingga kini si gadis tinggal mengenakan pakaian dalam yang tipis saja. Jangan, bunuh saja aku, ah, lepaskan, tolong si bongkok melempar tubuh gadis itu ke atas tanah dan ketika ia sudah siap untuk menubruknya, tiba-tiba terdengar seruan orang, Sobat, perbuatanmu ini keterlaluan dan tidak benar sama sekali si bongkok tidak jadi menubruk, cepat memutar tubuh dengan wajah beringas, tongkat bututnya masih berada di tangan kanannya, siap untuk menyerang. Akan tetapi ketika melihat bahwa yang menegurnya itu seorang yang berpakaian sasrawan, dia menjadi kaget dan bimbang. Siapa kau? Jangan mencampuri urusanku. Pergi bentaknya. Pria itu mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat lalu berkata, aku bernama Liu Xiongqi, aku tidak mencampuri urusanmu, akan tetapi aku mencegah perbuatan siapapun juga yang tidak benar, apanya yang tidak benar. Orang-orang Mongol ini sudah membunuhi banyak rakyat kita, apalah tidak benar kalau mereka kubunuh. Dan orang-orang Mongol sudah menodai dan memperkosa ribuan orang wanita kita, apakah tidak sudah adil kalau aku menodai perempuan Mongol ini Sobat? Kalau engkau melakukan hal itu, lalu apa bedanya engkau dengan mereka? Kalau mereka itu jahat dan kau maki sebagai anjing, haruskah engkau mencontoh perbuatan mereka? Sudahlah jangan berkhutbah seperti pendeta. Engkau tidak merasakan bagaimana hartamu dirampok orang Mongol, bagaimana keluargamu dibunuh orang Mongol, bagaimana anakmu diperkosa orang Mongol. Sudah, pergilah, atau engkau mau menonton aku memperkosa gadis Mongol ini? Atau engkau yang akan melakukannya? Kau lihat aku bukan haus perempuan, aku hanya ingin ia diperkosa seperti para wanita kita. Kalau engkau mau memperkosanya, silahkan, aku cukup menonton saja ia menderita wajah pria yang bernama Liu Xiongqi itu menjadi merah dan matanya mengeluarkan sinar mencorong. Aku bukan manusia semacam itu, habis, kau mau apa aku melarang engkau melakukan kekejian itu si bongkok menegakkan lehernya dan alisnya berkerut. Sekarang nampak jelas wajahnya. Rambutnya sudah ubanan dan tidak tersisir rapi, matanya kemerahan dan wajah itu pun kotor seperti wajah yang tak pernah bertemu air. Liu Xiongqi, jangan mencampuri urusanku atau engkau akan mati pula di sini. Ketahuilah, aku adalah Wonho Sinkai, jembel sakti sungai kuning, apakah engkau masih berani menggangguku di angdiam Liu Xiongqi terkejut? Tentu saja dia pernah mendengar nama besar tokoh Kang Ou ini. Seorang pengemis yang hidup menyendiri dan berwata aneh, akan tetapi biasanya tidak pernah terdengar dia melakukan kejahatan. Sinkai, tidak peduli engkau atau siapapun juga, kalau kulihat hendak memperkosa seorang gadis biar gadis itu gadis Mongol sekalipun, pasti akan kuhalangi. Tolol, engkau mempertaruhkan nyawa melindungi gadis Mongol kakek itu seperti tidak percaya. Bukan mempertaruhkan nyawa melindungi gadis Mongol, melainkan mempertaruhkan nyawa untuk menegakkan kebenaran Jahanam, engkau sungguh sombong. Nih, kau coba tongkatku pengemis itu menggerakan tongkatnya yang berubah menjadi sinar hitam yang menyambar ke arah Liu Xiongqi. Pria ini dengan tenang meloncat ke belakang. Wang Ho Sinkai, sesungguhnya aku tidak ingin berkelahi denganmu. Ku minta sekali lagi, kau bebaskan gadis itu dan aku mau bersahabat denganmu, huh? Kau yang berpakaian bersih itu mau bersahabat dengan aku? Engkau yang tak pernah merasakan derita kelaparan, kedinginan dan kemelaratan, yang tidak tahu artinya miskin dan papa, terhina dan sakit hati biarpun belum merasakan, aku tahu, sobat. Seperti juga Pai Chiu Yei, huh, engkau hanya tahu kulitnya tidak tahu isinya, hanya mencium baunya tidak merasakan sendiri. Sudahlah, sekali lagi pergilah engkau dan biarkan aku sendiri tidak, selama engkau belum membebaskan gadis itu, jawab Liu Xiongqi tegas. Wir tongkat hitam itu kini menyambar lagi dan karena maklum akan kelihayan lawan, Liu Xiongqi terpaksa mencabut pedangnya dan menangkis. Kering bunga api berpijar dan keduanya terdorong ke belakang. Tahulah Liu Xiongqi bahwa tenaga mereka berimbang dan agaknya Wang Ho Sinkai terkejut melihat kenyataan ini. Hmm, kiranya engkau memiliki sedikit kepandayan, maka berani menentang Wang Ho Sinkai, Sinkai, kita seimbang, kalau dilanjutkan, seorang di antara kita bisa terancam maut, siapa takut mati. Kalau engkau takut, pergilah kata pengemis itu dan menyerang lagi. Liu Xiongqi menggerakan pedangnya dan dua orang ini sudah bertanding dengan seru sekali. Gadis Mongol itu menonton dengan wajah dibayangi kecemasan. Ia masih mengenakan pakaian dalam saja, seolah terpukau dan tidak bergerak dari tempatnya, hanya berdiri sambil menyilangkan kedua lengan depan dada untuk menutupi dadanya yang nampak membayang di balik baju dalamnya yang tipis. Tentu saja ia mengharapkan kemenangan bagi Liu Xiongqi karena orang itu datang memelah dan melindunginya. Perkelahian itu hebat bukan main. Belum pernah selamanya Liu Xiongqi bertemu tanding sedemikian hebatnya. Padahal, dia adalah seorang ahli silat yang berilmu tinggi. Tidak saja dia merupakan ahli waris ilmu-ilmu tinggi dari Butong Pai, akan tetapi juga dalam perantauannya di dunia Kang Ong selama belasan tahun dia telah mempelajari berbagai ilmu silat tinggi dari berbagai aliran pula. Biasanya, jangankan seorang pengemis jembel, biar para ketua perkumpulan besar akan sukar dapat menandinginya. Dan sekarang, seorang pengemis tua dapat menandinginya dalam perkelahian yang seru. Liu Xiongqi merasa khawatir. Bukan khawatir kalah, akan tetapi khawatir akan akibat perkelahian itu. Dia maklum bahwa menghadapi lawan setangguh itu, dia harus mengeluarkan semua kepandainya dan kalau ini terjadi, orang itu berada dalam ancaman bahaya maut tanpa dia mampu mencegahnya. Kalau dia tidak mau mengeluarkan jurus-jurus mautnya, besar kemungkinan dia sendiri yang akan menjadi korban. Padahal, dia sama sekali tidak ingin membunuh lawannya, walaupun perbuatan yang dilakukan lawannya itu amat keji. Dia tahu bahwa kekejian terhadap gadis itu bukan karena memang Wong Ho Sinkai seorang pelahap gadis yang macu keranjang, melainkan karena dendam yang membuatnya seperti orang gila. Teranggak kembali dia menangkis dengan keras dan keduanya terdorong ke belakang. Sinkai, sudahlah jangan lanjutkan. Akibatnya tidak menguntungkan. Maukah kau mengalah dan membebaskan gadis itu hanya melalui mayatku kata Wong Ho Sinkai sambil menerjang lagi lebih dasyat daripada tadi. Agaknya dia sudah nekat untuk mempertahankan niatnya dan merasa yakin akan keluar sebagai pemenang. Liu Songqi terpaksa kini mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Pedangnya membuat gerakan yang aneh seperti gerakan ular lalu menyambar seperti kilat cepatnya. Itulah jurus ular kilat memecah awan. Huang Ho Sinkai terkejut dan masih mencoba untuk memutar tongkat melindungi dirinya. Namun, sinar pedang yang lenggak-lengguk itu tetap saja dapat menerobos di antara gulungan sinar tongkat dan tau-tau. Ujung pedang telah menggores lehernya, namun cukup untuk membabat putus urat-urat penting di leharnya. Pengemis itu terhuyung dan roboh telentang. Liu Songqi menyesal bukan main, lalu berlutut dekat bekas musuhnya. Ah, Sinkai, mengapa engkau lakukan semua ini? Engkau bukan orang jahat, mengapa engkau lakukan ini? Wang Ho Sinkai membuka matanya memandang, dan mulutnya bergerak-gerak, masih sempat mengeluarkan kata-kata, kemiskinan, memaksa, orang melakukan, apa saja, dan dendam, dia terkulai dan tewas. Liu Songqi menghela nafas panjang dan bangkit berdiri. Dia teringat akan gadis tadi dan menengok. Gadis itu masih berdiri ketakutan sambil menutupi dadanya. Jangan takut, Nona. Kenakan pakaianmu dan pulanglah, kata Liu Songqi sambil membuang muka. Dia lalu menggunakan pedangnya untuk menggali lubang besar yang kemudian dipergunakan untuk mengubur mayat-mayat yang jumlahnya menjadi 13 orang itu. Setelah selesai menutupi lubang itu dengan tanah, dia lalu membersihkan kedua tangannya dan hendak pergi. Akan tetapi, dia melihat betapa gadis itu masih juga berdiri di sana, akan tetapi kini sudah mengenakan kembali pakaiannya, walaupun tidak beres karena pakaian itu sudah robek direnggut oleh Wong Ho Sin Kai tadi. Eh, haha, kenapa engkau belum juga pergi tanya Liu Songqi. Tiba-tiba gadis itu lari menghampiri dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Liu Songqi. Tentu saja pria itu terkejut dan cepat memegang kedua pundak gadis itu dan mengangkatnya berdiri. Akan tetapi, begitu dilepaskan gadis itu kembali menjatuhkan diri berlutut. Teochu, murid, tidak akan bangkit berdiri kalau Suhau, guru, tidak menerima Teochu sebagai murid, katanya tegas. Liu Songqi tertegun. Tak disangkanya sedikit pun juga, gadis itu akan meminta dijadikan muridnya. Seorang gadis cantik dan putri mongol pula. Bagaimana mungkin? Maaf, Nona. Aku tidak dapat menerimamu sebagai murid. Apakah Suhu menganggap Teochu ini jahat, atau tidak berbakat? Gadis itu bertanya dengan masih berlutut. Tidak, bukan begitu, Nona. Akan tetapi aku adalah seorang yang hidup sebatang kera, seorang pengembara yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Bagaimana mungkin membawa seorang murid sepertimu Teochu sanggup mengikuti Suhu kemanapun Suhu pergi? Teochu akan mencucikan pakaian Suhau, akan memasakkan makanan untuk Suhu. Teochu akan melayani Suhu dan mau tinggal di dalam hutan sekalipun asal Suhu mau mengajarkan ilmu silat kepada Teochu. Liu Xiongki tertarik. Aneh sekali gadis ini. Nona, apakah orang tuamu tidak akan marah dan mencarimu Suhu? Teochu adalah keponakan dari ketua suku Oirat yang bernama Esen. Teochu tinggal bersama Paman dan ayah ibu Teochu juga menjadi seorang panglima dalam pasukan Paman Esen. Paman, juga ayah, adalah orang-orang gagah yang tentu tidak akan marah malah girang sekali kalau mengetahui Teochu menjadi murid seorang sakti seperti Suhu Liu Xiongki merasa semakin tertarik. Dia sudah banyak merantau akan tetapi belum pernah memasuki daerah Mongol dan juga dia ingin sekali mengetahui bagaimana keadaan kehidupan masyarakat Mongol, bangsa gagah perkasa yang pernah menguasai seluruh Tiongkok selama 100 tahun itu. Dia pun mendengar bahwa di antara suku-suku Mongol yang terpecah belah, suku bangsa Oirat terkenal paling gagah berani. Hem, Paman dan ayahmu tentu akan marah kepadaku, karena aku seorang hon berani mengambil murid engkau, seorang putri Mongol yang dihormati, tidak sama sekali, Suhu. Ayah dan Paman adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan. Bangsa apapun, kalau orang itu gagah perkasa seperti Suhu, pasti akan dihormati. Suhu, terimalah Teochu sebagai murid. Teochu sampai mati tidak akan mau bangkit kalau Suhu tidak menerima Teochu sebagai murid. Melihat tekat yang demikian besar, Liu Xiongqi sangsi. Benarkah tekat gadis itu demikian besarnya? Kalau begitu sesukamulah, aku tetap tidak dapat menerimamu setelah berkata demikian. Dia lalu meninggalkan gadis itu. Setelah jauh, dia lalu diam-diam kembali dan memilih dua ekor kuda yang baik dari kuda-kuda bekas kuda tunggangan para prajurit Mongol tadi dan menambatkan dua ekor kuda itu di pohon. Dia mengintai dan ternyata gadis itu masih berlutut di tempatnya yang tadi. Xiongqi menanti sampai matahari naik tinggi. Tidak kurang dari lima jam gadis itu berlutut di situ dan belum juga bangkit berdiri. Bukan, Ming. Dia tidak tega lalu menghampiri dengan langkah-langkah ringan sehingga gadis itu tidak mengetahuinya bahwa dia berada di belakangnya. Setelah dekat, barulah Xiongqi tahu bahwa gadis itu menangis tanpa mengeluarkan suara. Dia dapat membayangkan betapa hebat penderitaan gadis yang keras hati itu. Nona, katanya sambil berdiri di depan gadis itu. Engkau masih juga belum bangkit berdiri. Gadis itu berhenti menangis dan wajahnya tampak berseri. Suhu sudah teocu katakan bahwa teocu tidak akan bangkit sebelum suhu menerima teocu menjadi murid hem. Keras sekali hatimu. Akan tetapi apakah engkau juga tahan uji? Coba kau berdiri. Aku akan menerimamu sebagai murid dengan syarat bahwa engkau harus tahan uji. Mendengar ini, gadis itu nampak girang sekali. Ia lalu bangkit berdiri akan tetapi ia terhuyung dan jatuh lagi berlutut. Kiranya kakinya sampai menjadi kesemutan karena berjam-jam berlutut terus. Akan tetapi ia berdiri lagi dan jatuh lagi, berdiri lagi sampai akhirnya ia berhasil berdiri di depan syongki. Melihat ini saja syongki semakin kagum. Benar-benar keras hati. Jarang dapat ditemukan seorang gadis seperti ini. Sekarang aku hendak mengujimu sampai di mana tenaga dan kepandayanmu. Engkau seranglah aku dan jangan berhenti sebelumku suruh berhenti. Mulai kata syongki memerintah. Gadis itu sedikit pun tidak memperlihatkan keraguan seolah perintah itu wajar saja. Ia lalu mengepal kedua tinjunya dan dengan cekatan ia menerjang, menyerang syongki dengan pukulan yang cukup keras. Ketika syongki menangkis sambil mengerahkan tenaga, gadis itu terhuyung dan menyeringai, akan tetapi ia menyerang lagi dengan lebih ganas. Syongki kagum. Gadis ini cukup hebat, kalau hanya dikeroyok dua orang laki-laki biasa saja tentu akan menang. Dia meraih, menangkap pergelangan tangan gadis itu dan sekali membuat gerakan menyentak, gadis itu pun terpelanting dan terbanting keras. Namun, ia cepat bangkit berdiri lagi dan menyerang terus. Berulang kali syongki membuatnya roboh, kedua lengannya sudah matang biru karena tangkisan syongki, akan tetapi ia terus menyerang dengan tak kurang kerasnya. Kini syongki yakin. Dia telah menemukan murid yang baik. Berhenti katanya dan gadis itu berhenti lalu jatuh berlutut saking lelahnya, akan tetapi ia tersenyum lebar karena girang. Ia telah lulus ujian. Siapa namamu? Nona nama Teotu Cili, Suhu, Cili. Baiklah, mulai sekarang engkau menjadi muridku. Akan tetapi karena engkau seorang gadis dewasa, tidak selayaknya kalau ikut merantau bersamaku. Bagaimana kalau aku mengikutimu ke rumah orang tuamu dan mengajarkan silat kepadamu di sana? Terima kasih, Suhu kata Cili sambil tersenyum gembira. Terima kasih, dan sungguh baik sekali kalau begitu. Marilah Suhu, kuiringkan ke perkampungan kami, apakah bangsamu tidak akan memusuhi aku karena aku orang honah, aku tanggung, Suhu. Ayahku dan pamanku sungguh mengagumi orang gagah, tentu Suhu akan diterima dengan baik selama Suhu tidak mencampuri urusan bangsaku. Baik, mari kita pergi. Sayang kudaku telah mati dan kuda para para jurid tadi telah melarikan diri. Tempatku jauh sekali, Suhu. Tidak kurang dari seratus li dari sini Suhu, Siongki tersenyum. Jangan khawatir, di sana ada dua ekor kuda untuk kita. Mereka pergi ke dalam hutan itu dan melihat bahwa itu adalah dua ekor kuda dari pengawalnya yang kini tertambat di pohon, Cili berkata kepada Siongki. Wah, kiranya Suhu sudah menyediakan kuda. Kiranya Suhu tadi sengaja hendak mengujiku Siongki tertawa. Selain keras hati dan tahan uji, gadis ini pun cukup cerdik. Gadis seperti ini memang sudah pantas sekali kalau menjadi muridnya. Mari Suhu, kita pergi agar tiba di sana sebelum malam, dan mereka lalu membalapkan kuda. Gadis itu di depan menjadi penunjuk jalan dan Siongki mengiringkan di belakangnya. Dia menyimpan pertanyaan di hatinya, apa sebetulnya yang dikerjakan gadis itu bersama 12 orang pengiringnya di dekat tembok besar. Pada masa itu, 1449, yang menjadi kaisar di kerajaan Beng adalah kaisar Ceng Tung atau kaisar Yen Chow yang nama kecilnya Cusi Senin. Kaisar ini masih amat muda, usianya baru 20 tahun dan dia seorang laki-laki yang tampan. Dia seorang laki-laki yang tampan dan pandai, terpelajar, juga berjiwa gagah. Sayang sekali, karena sejak kecil dia menjadi pangeran mahkota, dan hidupnya dikelilingi para taikam, sida-sida, maka dengan sendirinya dia dipengaruhi oleh para sida-sida ini yang pandai sekali mengambil hati, pandai menjilat dan menyenangkan hati kaisar ini. Kekuasaan para taikam ini amat besar karena mereka menjadi orang kepercayaan yang disayang oleh kaisar. Banyak hal yang membuat rakyat merasa tidak senang kepada kaisar Ceng Tung yang muda itu. Pertama, karena dah melanjutkan pekerjaan besar membangun tembok besar yang menyengsarakan rakyat itu. Pekerjaan ini yang membutuhkan ratusan ribu orang tenaga, menciptakan kerja paksa, pekerjaan yang mengorbankan banyak nyawa orang dan menimbulkan korupsi besar-besaran. Rakyat yang dikerahkan itu sebetulnya menerima upah seperti telah ditentukan oleh kaisar Ceng Tung. Kaisar ini bukan seorang manusia kejam dan untuk pekerjaan besar yang dilanjutkannya sebagai pekerjaan turun-temurun, dia tidak ingin melakukan kerja paksa melainkan memberi upah selayaknya. Akan tetapi dia tidak tahu betapa pelaksanaannya sungguh berbeda dengan rencananya. Pembesar yang korup telah mengebiri upah itu sehingga akhirnya yang jatuh ke tangan rakyat pekerja hanyalah sekedar makan untuk sehari. Upah itu dipotong sedikit-sedikit dari atas ke bawah, maka akhirnya rakyat hampir tidak menerima upah selain makan yang sederhana sekali. Dan karena itu, menimbulkan pula pemerasan. Rakyat yang diharuskan bekerja, kalau dia kuat dan memiliki harta, maka disogoklah para pejabat sehingga yang tidak memberi uang sogokan saja yang dipaksa bekerja, sedangkan yang dapat menyogok bebas. Masih ada lagi yang melakukan korupsi besar-besaran, yaitu pembesar yang bertugas memberi ransum. Ransum yang ditentukan harganya, dipotong sedemikian rupa sehingga tinggal sepersepuluh saja dan dapat dibayangkan macam ransum yang harus dimakan oleh para pekerja. Rakyat tidak tahu akan hal ini dan hanya menganggap bahwa kaisar mereka adalah seorang penindas rakyat yang kejam. Gembongnya para taikam yang menjadi kepercayaan kaisar adalah seorang taikam bernama Wong Chin. Taikam ini bukan hanya berkuasa di istana, nasihatnya ditelan saja oleh kaisar yang membuat perintah dan keputusan tertulis maupun lisan, namun kekuasaannya meluas sampai keluar istana, di antara para pembesar dan pejabat. Tentu saja dia ditakuti dan dihormati karena satu kata-kata saja dari mulutnya yang melakukan fitnah terhadap seorang pejabat, cukup untuk membuat kaisar mengeluarkan perintah penangkapan. Atau sebuah kata pujian dari Wong Chin terhadap seorang pejabat, cukup untuk membuat kaisar memberi kenaikan pangkat. Pendeknya Wong Chin yang menjadi kepala taikam itu amat dipercaya oleh kaisar bahkan dia diberi kedudukan sebagai koksu, guru negara, yang bertugas mempertimbangkan semua keputusan kaisar dan memberi nasihat kepadanya. Pada suatu hari, dalam percakapannya dengan kaisar Cheng Tung, Wong Chin memuji-muji keindahan kampung halamannya, huilai yang terletak di daerah pedalaman batas Mongolia Selatan, di luar tembok besar. Dia bercerita tentang keindahan daerah itu, tentang kecantikan wanita-wanita peranakan Mongol, dan tentang kuda-kuda yang kuat dan tinggi besar. Dan dia bercerita pula betapa dia rindu akan kampung halamannya dan membujuk kaisar untuk melakukan ekspedisi ke sana, membawa pasukan dan sekalian mengusir para pengacau yang mengeruhkan keadaan di perbatasan. Kaisar tertarik sekali, apalagi tentang wanita cantik dan kuda indah itu. Kaisar adalah penggemar kedua. Makhluk ini, dan merupakan seorang penunggang kuda yang amat mahir. Kami ingin sekali melihat daerah yang indah itu, Wong Chin kata Kaisar gembira. Percakapan itu dihadiri pula oleh beberapa orang menteri yang kebetulan melakukan laporan-laporan tentang pekerjaan mereka dan terutama tentang kemajuan pembangunan tembok besar. Mendengar usul Wong Chin dan tanggapan Kaisar, Menteri Kebudayaan Tian Bun segera berkata dengan hormatnya. Mohon beribu ampun, yang mulia. Akan tetapi, hamba akan berpikir beberapa kali untuk berpesiar ke daerah itu. Suku bangsa Oirat atau wala sekarang sedang mengadakan gerakan. Suku-suku lain banyak yang sudah mereka tundukkan dan kuasai. Hamba khawatir sekali kalau paduka melakukan perjalanan keluar tembok besar, mereka akan turun tangan menghadang atau menyerang. Ah, takut apa menghadapi segelimpir orang biadab suku Oirat itu kata Wong Chin mendahului Kaisar. Tentu saja kita harus mempersiapkan pasukan yang kuat untuk mengawal yang mulia. Mendengar jawaban Wong Chin, Kaisar Cheng Tung berkata, harap kalian tidak merasa gelisah. Benar apa yang dikatakan Wong Chin, kami akan melakukan perjalanan dengan dikawal pasukan yang besar. Selaksa pasukan saja sudah cukup kiranya untuk mengawal kami. Apalagi, tempat itu dekat tembok besar, kalau ada apa-apa, mudah saja pasukan yang berada di tembok besar mengirim bantuan, Panglima San yang hadir pula di situ, lalu mengangkat bicara. Mohon ampun, yang mulia. Menurut pendapat hamba, apa yang diucapkan Kian Taijin tadi benar dan hamba pun merasa khawatir kalau paduka melakukan perjalanan tamasya ke daerah itu. Suku bangsawala atau Oirat itu kabarnya merupakan orang-orang yang gagah berani dan banyak suku lain yang sudah menakluk kepada mereka. Airh, San Chiang pun mengapa tidak memberi hiburan malah mengecilkan hati yang mulia? Apa sih artinya segelintir manusia biadap itu? Hanya merupakan pecahan bangsa Mongol. Padahal, bangsa Mongol yang bersatu padu saja dapat diusir oleh kita, bangsa Beng. Apalagi sekelompok kecil orang wala. Kalau yang mulia menghendaki datang mengunjungi Huaylai, akulah yang akan bertanggung jawab atas keselamatan beliau. Di kampung halamanku dihuni oleh bangsa campuran antara Mancu dan Hui, kalau ada orang Mongol pun merupakan peranakan Han, mereka adalah golongan yang setia dan tunduk kepada kerajaan Beng. Takut apa? Aku yang tanggung mendengar ucapan Wong Chin yang penuh semangat berkobar-kobar itu, tidak ada lagi pembesar yang berani membuka mulut. Berbahaya sekali, kalau Kok Su itu marah kepada mereka. Dan Kaisar juga senang mendengar alasan-alasan yang dikemukakan Kok Su atau Kepala Taikam yang dipercaya itu. Kaisar sudah membayangkan betapa menyenangkan perjalanan itu dan pulangnya tentu akan membawa banyak gadis cantik dan kuda yang indah. Demikianlah dipersiapkan pasukan pengawal. Dan karena Wong Chin tidak ingin mereka yang menentang menjadi panglima pasukan, dia sendiri yang menentukan komandannya, yaitu para panglima penjilat yang menjadi sekutunya. Selaksa pasukan dipersiapkan dan pada hari baik yang ditentukan, berangkatlah rombongan ini menuju ke utara. Untuk Kaisar disediakan sebuah kereta dan tandu, karena melalui jalan tertentu yang sukar, tentu tidak enak mengendarai kereta, dan Kaisar harus diangkut dengan tandu. Para pejabat tinggi mengantar keberangkatan Kaisar itu dengan prihatin. Mereka merasa khawatir, akan tetapi tidak lagi berani menyatakan di depan Kaisar atau Wong Chin. Apalagi melihat kenyataan bahwa Wong Chin sendiri yang mengangkat diri menjadi komandan atau panglima tertinggi dalam pasukan pengawal itu. Padahal, mereka yakin bahwa Wong Chin adalah seorang yang sama sekali tidak menguasai ilmu-ilmu peperangan. Wong Chin hanya menganggap perjalanan itu sebagai tamasya biasa yang tidak diperlukan siasat perang. Kalau toh ada pasukan pemberontak bangsa liar, mudah saja digelas hancur oleh pasukannya yang terdiri dari selaksa orang demikian pikirannya. Pengangkatan Wong Chin menjadi panglima tertinggi yang memimpin pasukan pengawal Kaisar itu, tentu saja membuat para panglima tua menjadi tidak senang sekali. Mereka merasa tersinggung. Mereka yang telah mengabdi kepada kerajaan Beng, yang ikut berperang melawan orang Mongol semenjak Kaisar Yung Lo, kini diremehkan dan ditinggalkan begitu saja. Padahal Kaisar melakukan perjalanan yang berbahaya. Juga Wong Chin menolak ketika bawahannya yang lebih berpengalaman mengusulkan untuk membawa bekal ransum kalau-kalau terjadi sesuatu yang membuat perjalanan terhalang. Dia mengatakan bahwa bekal itu cukup untuk dimakan di perjalanan saja karena kalau mereka sudah tiba di Huaylai, rakyatnya akan berduyun-duyun menjamu Kaisar dan pasukannya. Pada mulanya memang perjalanan itu menyenangkan dan tidak nampak tanda-tanda adanya ancaman bahaya. Akan tetapi tanpa diketawai siapapun, met-met-ce bangsa Huayrat telah membayangi rombongan itu, memperhitungkan segalanya, jumlah kekuatan pasukannya, perbekalannya, dan siapa pula pemimpin pasukan. Dan mereka segera membuat persiapan. Eson, ketua suku bangsa Huayrat atau wala yang gagah perkasa itu mengumpulkan para pembantunya dan mengadakan rapat hilat. Para pembantunya sebanyak 25 orang itu menyatakan kesepakatan bulat untuk menawan Kaisar Ceng Tung yang akan merupakan seorang tawanan yang amat berharga untuk memaksakan kehendak mereka kepada kerajaan Beng. Akan tetapi, seorang yang berpakaian seperti orang-orang Huayrat, akan tetapi wajahnya seperti orang Hon, segera berkata, ketua, saya lah orangnya yang tidak setuju kalau sampai Kaisar Ceng Tung dibunuh. Bagaimanapun juga, beliau adalah Kaisar saya dan sebagai rakyat, saya harus melindunginya, Liu Tai Hiap, kami menghargai kesetiaanmu, akan tetapi ini adalah urusan negara, urusan rakyat, bukan urusan pribadi. Oleh karena itu, bagaimana nasib Kaisar Ceng Tung tergantung dari dirinya sendiri? Kami akan bertindak demi keuntungan bangsa kami, dan kami tidak begitu bodoh untuk membunuh seorang Sandra yang begitu berharga dan menguntungkan. Ketua Eson, aku cuma memperingatkanmu agar jangan membunuh Kaisar Ceng Tung. Aku tidak akan mencampuri urusan negara. Dan apa untungnya membunuh seorang Kaisar? Kalau Kaisar dibunuh, akan diangkat Kaisar lain kami mengerti, karena itu memang tidak ada rencana kami untuk membunuh Kaisar, melainkan kalau mungkin menangkapnya sebagai Sandra demi keuntungan kami, HMM, jangan tekebur dahulu, Ketua Eson. Pasukan Beng amat kuat dan dipimpin oleh panglima-panglima yang gagah perkasa, kata orang itu yang bukan lain adalah Liu Xiongqi. Seperti diceritakan di bagian depan, Liu Xiongqi mengangkat Cili sebagai murid dandara ini mengajaknya ke kampung halamannya, tempat tinggal suku Oirat, di mana seperti yang dikatakan oleh Cili, Liu Xiongqi diterima dengan hormat. Ketua suku itu, Eson, memang seorang yang gagah dan amat menghargai keperkasaan seseorang. Apalagi setelah dia menguji Liu Xiongqi dengan mengadukan jagonya yang ternyata hanya mampu bertahan 20 jurus saja melawan Liu Xiongqi. Pendekar ini diterima dengan gembira dan penuh penghormatan. Bahkan banyak orang muda yang minta menjadi muridnya. Akan tetapi Liu Xiongqi menolak dengan halus dan hanya menjadi guru Cili seorang. Dia tinggal di situ bahkan disebut sebagai Tai Hiap, pendekar besar, karena dia sudah menolong Cili dari bahaya maut. Ketika mendengar ucapan terakhir dari Liu Xiongqi, Eson tertawa bergelak. Hahaha, Liu Tai Hiap, kita lihat saja. Sekarang ini pasukan Beng ditimpin oleh seorang pelawak Liu Xiongqi mengerutkan alisnya, tidak berkata kara lagi karena dia menganggap ketua suku Oirat itu tekebur. Biar dia nanti mengalami kepahitan, pikirnya. Dia sendiri tidak akan mencampuri urusan perang, akan tetapi kalau sampai kaisar diganggu, dia mengambil keputusan untuk membela kaisarnya. Untuk menenangkan hatinya yang terusik, dia lalu meninggalkan persedangan itu, disambut oleh muridnya di luar. Suhu, ada apakah maka Suhu nampak seperti orang khawatir tanya murid itu. Cili ternyata seorang murid yang baik, selain berbakat juga ia amat sayang kepada gurunya, benar-benar ia melayani gurunya, mencucikan pakaiannya dan memasakkan makanannya. Liu Xiongqi menghela nafas dan dia kembali ke pondoknya, diikuti oleh gadis itu. Aku mengkhawatirkan nasib kaisarku, Cili, katanya Suhu tidak mencampuri urusan perang gadis itu menegur. Aku juga tidak mencampuri, hanya karena sekarang kaisar berada di dalam pasukan itu dan terancam, aku merasa khawatir. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, terpaksa aku akan turun tangan membelanya, kalau perlu dengan taruhan nyawa, Cili, dan Suhu sudah mengemukakan hal itu kepada Paman Esen Sudah, dan dia berjanji tidak akan membunuh atau mengganggu Sri Baginda Kaisar, kalau mungkin hanya menawannya saja.